Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya akadun dalam sesi perkulian pemerintahan orang federa pada sesi yang setelah sini kita akan membahas tentang desentralis lembaga-lembaga di era pemerintahan desentralisasi desentralisasi di sini bukan hanya melahirkan otonomi daerah ya atau di negara kesatuan tapi juga di negara-negara serikat itu terjadi desentralisasi juga ya oleh karena itu dalam pembahasan ini berkaitan bukan hanya berkaitan dengan apa demolusi yang melahirkan otomi daerah hidup yang melahirkan daerah ortonom tapi juga di negara-negara yang bersifat federal atau serikat ya kita bicarakan juga nah dan sedesentralisasi kekuasaan politik dalam suatu negara membutuhkan pembahasan lembaga-lembaga pengambil keputusan jadi sebagai salah satu ujung dari desentralisasi itu maka ujungnya itu untuk menjalankannya ada lembaga-lembaga pengambil keputusan apakah itu lembaga yang berkaitan dengan perwakilan atau mungkin lembaga lain gitu ya di pembahasan atau lembaga-lembaga sebuah asam dewan kok gitu asosiasi gitu ya itu termasuk juga di dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga pengambil keputusan jika suatu daerah atau wilayah memiliki pemerintah sendiri mengambil pengambilan keputusan harus direkor dari daerah atau wilayah yang bersambutan ya jadi taruh lah kalau di Indonesia itu DPRD baik provinsi maupun pengambil 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 keputusannya ya diambil dari orang-orang di situ sendiri atau minimal dipilih oleh orang-orang orang atau masyarakat atau warna negara di wilayah atau daerah tersebut gitu ya kadang-kadang juga bisa bisa saja itu ya mencuat dalam masalah ini itu itu petra daerah gitu ya apakah dia yang akan duduk di pemerintah daerah apakah akan duduk di lembaga daerah gitu ya kadang-kadang juga menjadi saat-saat-saat ribut di situ setelah diputuskan bahwa beberapa bagian dari kebijakan publik dalam suatu daerah diarahkan oleh orang-orang daerah yang bersambutan bukan oleh ASN Pemerintah Pusat yang tempatkan di sana lembaga perlu diciptakan untuk membentuk prosedur resmi dan sah dalam pemerintah disana hal inilah berlaku pada federalisasi atau depolusi jadi baik depolusi maupun depolarisasi itu terjadi yang namanya desentralisasi dalam praktek secara nasional sangat berparasi dan generasi sangat seluruh dilakukan perbedaan dimulai dari lembaga pengalaman yang dipilih dan diangkat ya ini sebenarnya di setiap negara itu banyak variasinya tidak bisa dikenalasikan ya jadi tentu saja di Malaysia berbeda dengan Indonesia dengan Amerika Serikat dengan Australia dengan Yugoslavia atau sekarang bernama Bosnia dengan Inggris dengan Jerman dengan Prancis itu pasti beda gitu ya model model apa apa lembaga-lembaganya itu tapi mungkin saja di kategorikan saja ada lembaga yang kudusan yang diambil dan diangkat ini itu saja pertama kali ada yang lembaga-lembaga yang dipilih ada juga yang diangkat para mantan pembentuk pemerintah memperoleh kantor di lembaga pembuat peraturan atas kelasnya dalam persengan pemilu setelahnya dipilih dari wilayah oleh otomatis besar dan pejuk untuk mengelola klien publik utama pada jenis lembaga dibentuk sebagai badan kolektif dan korporasi yang berfungsi dengan cara komitor jadi ada juga yang sifatnya komitor ya prosedur pembuatan lembaga yang dipilih hampir sama dengan badan listatif di sisi lain prosedur pembentukan badan itu juga lebih mirip dengan Dewan Universitas ketimbang dengan badan listatif nah misalnya di Inggris baik eksekutinya ya apa maupun di legislatinya kadang-kadang orangnya sama kan gitu jadi melalui pemilihan jadi pengambil kembali perusahaan itu berarti orangnya sama sehingga eh apa eh dipilih ya di sana itu kan diangkat ya termasuk di Indonesia sebenarnya untuk pemimpin pocak eksekutifnya pemerintah daerahnya itu dipilih baik di tingkat kabupaten yang namanya bupati yang namanya wali kota itu namanya wakil gubernur itu bisa dipilih tapi kalau di bawahnya atau terkenal dengan pejabat beradministrasi gitu ya itu biasanya dari ASN PPPK gitu ya yang yang sifatnya itu diangkat jadi kita gabungan itu gabungan itu ya macam-macam gitu ya jadi ada yang diangkat ada yang dipilih sebenarnya ya nah demikian juga ternyata dalam prakteknya bukan hanya eh apa eh lembaga-lembaga seperti PRD atau wakil bupati ya atau dinas-dinas atau sekretariat daerah atau badan-badan kantor tapi juga ada sebenarnya eh lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat pusat yang ada di daerah untuk pelayanan eh eh pusat tertentu gitu nah ada berarti ada juga yang diangkat nah saking kurangnya juga di Indonesia itu ada juga ada juga sebenarnya yang namanya Dewan dia mau komite-komite ASN ada Dewan pendidikan Dewan transportasi Dewan pengupahan itu ya Nah ini juga kadang-kadang berhak mengambil kebijakan itu ya membuat keputusannya tentu saja sebenarnya ini dari mana itu anggotanya juga ya dari kelompok-kelompok tertentu bagian-bagian tertentu ya jadi sebenarnya banyak lembaga-lembaga sebenarnya yang yang melengkapi lembaga-lembaga yang ada atau mungkin menambah lembaga yang tumpang di apa menambah lembaga sehingga tumpang TB pekerjaannya gitu ya kerjaannya misalkan Dewan Pendidikan sudah ada dinas pendidikan itu orang-orang yang penting kenapa sih kerjaannya nah itu harusnya satu saja kan kalau mau keputusannya berikan kepada dinas atau berdewan pendidikan kan gitu nah itu-itu sebenarnya yang sangat penting juga ya jadi silakan ini perlu dipelajari lebih banyak nah ini prosedur pembuatan lembaga yang didiri hampir sama dengan badan listratif sirip lain prosedur pembuatan badan ditunjuk lebih mirip dengan Dewan Komisasi ketimbang dengan badan listratif ada juga ya segitu ya Hai susah Dewan Pendidikan walaupun komite komite polisi diperdudukan itu kan diangkat aja seolahnya kan gitu ya diangkat itu Hai kedua kantor lembaga pembuatan daerah sebut diatur oleh potensi-potensi daerah yang berpengaruh lebih besar dari sistem besar melalui pemerintah wilayah meskipun regimen politik melalui pemilihan dan memberikan peluang lebih kepada otonomi daerah ketimbang pengangkatan listrik dan seleksi dan diberikan oleh pemerintah pusat jadi tapi ada juga ya semacam BPN kantor badan pertanah nasional kantor kementerian agama gitu ya lalu Polres Polsek lalu ada Kodam ya ada Koramil ada Kodim ada Koramil gitu Nah itu ya itu juga sebenarnya lembaga-lembaga pusat tapi ada di daerah banyak lagi ya sebenarnya lebih lain itu di eksternalisasi demokratis jadi bagaimana juga yang namanya setelah sebagai salah satu langkah demokratisasi di dunia ini ya dalam sistem pemerintahan representatif yang desentralisasi banyak variasi yang dapat lihat di pebadan pembuat perpijakan yang paling umum diketemukan adalah Dewan representatif yang diberi dengan multi fungsi ada juga Dewan ya berwakilan rakyat kalau kita itu banyak fungsi kalau kita itu fungsinya ada tiga minimal ya ada fungsi legislasi budget kan fungsi kontrol jadi minimal itu tiga fungsi itu jadi multi fungsi berarti tapi ada juga yang Dewan-dewan itu yang satu fungsi misalkan Dewan pendidikan berarti ngurusin satu jenis fungsi aja itu ya satu tujuan yang membantu membuat merekomendasikan ujian-ujian di bidang pendidikan gitu ya ada juga ada ada macam-macam lagi ada komito gitu ya ada ada komisi ASN memandu komisi pengupahan Dewan pengupahan itu sama itu saya satu fungsi juga jadi di riset tuh banyak sekali itu ya lembaganya itu apa tidak overall pink deh banyak Dewan yang dipilih dibuat oleh pemerintah subnasional berbentuk pada listrik unit kamera jadi satu bakmar ya jadi ya biarpun begitu komino komuna yuk besoknya melikati kamar satu kawan merekomendasikan duduk secara umum yang lainnya merekomendasikan eh kalau pekerja dalam perusahaan ekonomi dan pertanian dan kooperansi jadi ada tiga itu ada untuk buru sih macam-macam ya Dewan Dewan aja itu konstituen pemerintah sebabnya lebih kurang sama dengan pemerintah lokal memiliki legislatif kameral ada dua seperti kita kan ada DPD kalau di tingkat pusat ya ada DPD juga ada DPR tapi kalau di daerah kan cuma TPRS TPRS ada tapi ada daun-dewan yang lainnya gitu ya daun-dewan lain situ yang fungsinya juga merusung kebijakan tapi tidak di dalam bentuk peraturan perundangan-perundangan biasanya dalam bentuk kebijakan tertentu ya bisa-bisa saja menentukan regulasi juga mereka itu ya daun-dewan itu biarpun begitu dalam banyak negara kesatuan dan wilayah yang regulasi biaya dianggap perlu untuk menyediakan lembaga reflitatif teritorial atau fungsional dari semacam kuliahan tapi juga dewan tadi yang fungsional tadi ya dan berikan ada pembahan komitor ASN itu fungsional kan kalau teori-teori ada DPRD itu kalau di kita dia dengan cara yang sama seperti di kamera dalam suatu kabupaten karena sebagian dari pemerintah nasional tanpa dua kamar di kameralisme tidak mungkin menyebar pemerintah yang terdesentralisasi kedua perbedaan tadi sekali lagi ya perbedaannya itu yang pertama itu apakah lembaga pengambil keputusan itu dipilih atau diangkat ya yang kedua perbedaan dapat ditarik antara metode pemilang langsung atau tidak langsung atau dalam apa yang standar mengacu kepada pemerintah daerah primer atau sekudar di Inggris Dewan lokal pun dipilih secara langsung melalui sistem dua tingkat beroperasi di Inggris seperti yang dikatakan tadi itu dibilih secara langsung tapi fungsinya kan disana saat apa 9 orang itu diangkat itu ya sebagai eksemputif dengan penutupan pecahkan dengan demikian jatuh kepada penduduk dewasa dari kabupaten tidak hanya untuk memilih Dewan kabupaten tapi juga memilih bersama dengan memilih pemilik dari tempat lain suatu negara atau Dewan daerah sama ya kita juga sekarang itu ada pemilihan baru kemarin itu ada pemilihan serempak ya pulau daerah tapi juga nanti ada waktu pemilihan dip apa DPRD itu serentak juga dengan pemilihan DPRD dalam kemudian DVD dan presiden presiden kita itu dibawah sebuah sistem sekunder unit konstituen mencalonkan beberapa anggota mereka ke badan sekunder di India misalnya sementara pancahyat desa dipilih langsung Dewan diblok dan tingkat kabupaten terdiri ketua atau Dewan-dewan yang dengan tingkat yang belum ada di kita itu memang desa pun kadang-kadang memiliki juga itu ya sama dengan beberapa tahun ada lembaga lembaganya juga ya Nah sekarang itu memang lembaganya juga tumpang dini juga sekarang itu ya di daerah itu tumpang dini juga coba ada sekarang itu mulai dari LSD lembaga sosial desa ada gantinya LKMD lembaga dan masyarakat desa lalu diganti lagi ada BPD dulu namanya badan perwakilan desa sekarang menjadi badan perwakilan desa dan ada lagi sekarang muncul merasakan undang-undang yang terbaru itu LPMD lembaga pemudaian masyarakat desa fungsinya itu-itu juga gitu ya harusnya sudah di brangus itu salah satu aja gulakan cuma satu jangan sampai itu sebagai salah satu inovasi lucuin ajaib kalau itu dikatakan inovasi sama aja lah gitu ya pakai aja satu itu ya bagaimana yang menyerat abisirasi masyarakat di desa itu nah dulu kan ada pembelian langsung tuh sekarang ditunjuk juga lagi ya ini jadi ada ada perkembangan lah di Indonesia semuanya ada dinamika lah baguslah gitu ya nah ya ini di Inggris otoritas sekunder tidak digunakan dalam sistem utama pemberian daerah tapi beberapa badan berdua khusus seperti otoritas pendidikan in London yang berbentuk dengan dengan dibentuk dengan cara ini jadi seperti saya kemaukakan tadi ada Dewan Pengupahan Dewan Pendidikan Komisi ASN Komite Koalisi kebentukan itu banyak lagi ya Dewan atau sebagainya yang sebenarnya dimenangkan khusus itu ya ya menangani khusus dan menentukan misalkan Komisi ASN saja ya menentukan boleh tidaknya dilangkuhan konbeding gitu ya salah satunya pengupahan menentukan upah satu aja khusus itu kerjaannya ya satu khusus jadi satu khusus jadi ada juga di Indonesia itu ya macam-macam seperti itu ya pemerintah lokal dapat mencalonkan anggota kepada otoritas pengelola air diatur untuk wilayah mereka sementara anggota lainnya diangkat oleh menteri yang sesuai dari pemerintah pusat sebuah variasi ini yang benar-benar menghapusnya dari kategori pemilihan diri langsung dijumpai dalam pelayanan kesehatan nasional di Inggris dimana otoritas kesehatan berisi anggota yang ditunjuk oleh menteri dari nominasi konstituen pemerintah sempat barangkali penggunaan paling mencolok dari pemilihan diri langsung ditemukan dalam organisasi polisi di Inggris di luar London dua pertiga dari anggota kebetulan polisi di kondok setiap kekuatan dari anggota Dewan Lokal dan sepertiga adalah hakim yang tunjuk dari diri mereka sendiri dengan hakim daerah nah di kita juga lucu jangan lupa ada Bawaslu ya ada Bawaslu ada Panwaslu ada KPU daerah gitu ya ada Kabupaten Kota, KPU Provinsi, KPU Pusat gitu ya nah ada juga itu apa macam-macam gitu Dewan kita itu juga sama gitu ada yang dianggap ada yang di tidak ya ada yang yang dipilih langsung gitu ya misalnya ada yang dianggap gitu tapi dimilih secara tidak langsung perbedaan utama ketiga yang nah ini yang tadi jangan lupa sekali lagi yang satu itu berkaitan dengan lembaga-lembaga yang dipilih atau dianggap nah ya kedua perbedaan dengan metode pemilihan langsung atau tidak langsung nah ini eh yang ketiga ya ya yang ketiga itu berkaitan dengan ya itu pemerintah yang dipilih berdasarkan multifungsi dan pemerintah yang dipilih memiliki tujuan tunggal ya mesti pemerintahan daerah gitu lokal gubermen di Indonesia itu memiliki ya multifungsi mana itu menjalankan seluruh 33 urusan itu ya eh tadi DPRD nya juga multifungsi tadi tiga fungsinya itu minimal ya lalu ada juga yang fungsi-fungsi khusus ya ya tadi Dewan Pengupahan Komisi ASN KPU ya lalu Dewan Pendidikan nampaknya setiap urusan itu ada badannya sendiri ya yang menjalankan tujuan tunggal gitu di Indonesia itu ya ya hampir semuanya ada Dewan Riset Daerah jadi semuanya hampir ada itu ya fungsi itu bentuk yang paling umum dari pemerintahan daerah adalah Dewan yang memiliki multifungsi tetapi dalam melalui sistem politik ini terbagi dalam bidang pemerintahan daerah dengan badan-badan yang dipilih yang memiliki tujuan tunggal yang ditunjuk di Amerika Serikat misalnya bersama otor-otoritas lokal bukti guna ada 3.000 Dewan Sekolah beberapa dipilih dan lainnya ditunjuk seperti Dewan Kesehatan Taman, Dewan Perusahaan dan Perjalanan, Perumah dan Otoritas Umum gitu ya ini banyak sekali seperti Indonesia juga sebenarnya sebuah sistem sosialis di generasi telah membawa Yugoslavia pada pembentukan semacam zona luar untuk komino yang mana fungsi ad-hoc dilakukan oleh Dewan Neswakrola dalam lembaga lainnya untuk perencanaan kesehatan kesehatan sosial dan tergantung umum fungsi-fungsi yang dilakukan pemerintah musli guna selalu banyak dan ragam untuk ditarik generasi secara aman layanan pemerintah daerah kadang-kadang diklasifikasikan untuk memberikan perlindungan misalnya proteksi kebakaran kualisi masyarakat sanitasi perlindungan konsumen dan sebagainya kesejahteraan pendidikan pelayanan sosial untuk orang tua miskin cacat dan kelompok risiko rusakan sebagainya dan lingkuan jadi minimal itu ada perlindungan ada kesejahteraan dan ada lingkuan perencanaan air air jalan permutasi kelas kulit banyak dan tambahan bisa jadi ada fungsi nah tentu saja tidak ada pengaturan pola fungsi dari negara bagian dan provinsi di pada federasi gambar lebih ruid dengan lokasi gunangan sisa yang lebih berbeda kasus terhadap penggunaan pemerintah memiliki tujuan tunggal adalah sebuah kekuatan layanan yang berdampak pada pemerintah setempat seperti layang lainnya perlu dikoordinasikan dengan orang-orang yang memiliki hubungan rakyat sebuah pemerintahan tunggal perlu menetapkan veritas antara berbagai layanan tergantung pada kebutuhan lokal lokasi sumber daya di antara kebutuhan dan kebutuhan layanan perlu diperdebatkan secara terbuka dan demokratis sebuah otoritas memiliki tujuan hanya melihat satu aspek kehidupan warga negara saja hal ini tidak dilihat sebagai suatu anggota dan dia hanya memiliki otoritas lebih pemerintah kasasi tidak menjamin keahlian yang lebih besar pemerintah memiliki multi tujuan efitas hanya meningkat ketika suatu satu layanan tersisa untuk bersaing dengan pemerintah multi layanan dan tidak akan menjadi kasus untuk servisasi jika banyak badan efok telah dibuat karena kita juga banyak banyak badan efok ya banyak badan-badan yang diangkat gitu untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya tadi kalau ada ada implementasi program gitu implementasi kebijakan maka dipentuk apa manajemennya gitu organisasinya siapa ketua proyeknya siapa ketua proyeknya siapa ketua proyeknya siapa ketua kegiatannya siapa ketua kegiatannya semua hidupnya tidak ada alasan jelas mengapa layanan harus di terdapat organisasi dengan pendidikan lembah khusus bahkan dengan asumsi menjadi tugas yang diinginkan mengapa harus ada dewan pengupang mengapa harus ada dewan pendidikan mengapa harus ada dewan riset mengapa pukul komisi ASN mengapa harus ada komite keburukan nah itu mengapa pertanyaan mengapa itu ya daerah memiliki lembaga mulai tujuan yang selalu buruk bahkan jika semua pihak perwenang memiliki tujuan khusus dioperasikan untuk layar geografis yang sama hasil sangat tidak mungkin politik dan administrasi dikonasikan masih sulit ekonomi manajemen hilang pergeseran kekuasaan dari politisi untuk politisator merupakan faktor politik menjadi pertimbangan dalam konteks akuntabilitas nah ini sebenarnya kalau apakah lembaga itu mulai tujuan atau satu tujuan itu berkaitan dengan akuntabilitasnya bagaimana mengukur akuntabilitasnya gitu ya lebih baik satu tujuan atau mulai tujuan akuntabilitasnya itu akuntabilitas publik diperkuat ketika tanggung jawab untuk prioritas yang oleh politik adalah konsentrasi pendispersian fungsi diantara otoritas memiliki tujuan tunggal melebihkan kontrol demokratis meskipun terdapat pemikiran bahwa akuntabilitas publik meningkat dengan tidak harus memilih wakil yang representatif berdiri pada beberapa isu yang disetujui tapi tidak pada orang lain memperbanyak otoritas yang memiliki tujuan khusus dapat menyebabkan kebingungan dan sikap apatis akuntabilitas lebih kuat menangkal dari dan memiliki kemampuan dalam meningkat pendapatan sehingga memudahkan belanjaan identifikasi apakah ada pemikiran apakah lembaganya memiliki fungsi atau satu fungsi satu tujuan atau dua tujuan atau lebih tujuan sebenarnya tidak tidak menjadi masalah untuk akuntabilitas apakah daerah memiliki sumber pendapat sendiri atau tidak meskipun terdapat pemikiran bahwa akuntabilitas publik meningkat dengan tidak harus memilih wakil yang berdiri pada isu yang setuju tetapi berdiri pada orang berbanyak otoritas yang memiliki tujuan khusus dapat menyebabkan kebingungan preferensi pemilih median mungkin lebih baik dinyatakan dengan pihak berwenang memiliki tujuan tunggal sehingga membuat ekspresi preferensi lokal lebih dekat dengan keburuan terbong tetapi jika kontrol pemerintah pusat berkurang dengan memiliki sedikit otoritas yang lebih besar kontrol pusat akan lebih mudah kelas sosial ekonomi yang istimewa dapat mengambil manfaat dengan membedakan layanan seperti pendidikan dari reduksi pemerintah yang mungkin tidak memberikan prioritas yang diinginkan oleh mereka atau membangkannya dengan cara yang mereka inginkan sebenarnya dengan diberikannya misalkan SDSMP itu kan lebih banyak orang mikir lah setiap darah memikirkan bagaimana cara memajukannya sekitar 500 kabupaten kota gitu kan dan 34 promisi masing-masing memiliki sendiri kalau pemerintah pusat sendiri sendiri tapi dengan adanya di kedaerakan itu banyak yang mikir itu untuk mengatur layanan atas dasar ini adalah untuk mengakui kekuatan keluarga kepentingan bukan kekuatan prinsip administrasi inilah jenis inilah jenis kekuatan yang menentukan berapa banyak perusahaan dibuat pada tarat persimbangan pemerintah memiliki multi tujuan pada aktivitas lokal tanpa akan melayan lebih baik daripada banyaknya otoritas mempunyai tujuan khusus itu satu tujuan kontras utama keempat dalam sistem depolusi adalah tentang tingkat tunggal dan sistem multitingkat nah ini yang keempat ya sekali lagi ini yang keempat sistem depolusi adalah tingkat tunggal atau sistem multitingkat nah ini ya sekali lagi kita ke atas lagi ya jadi yang pertama ini lembaga persoalan lembaga apakah diangkat pemerintah ataukah dipilih nah yang kedua perbedaannya itu adalah pembelian langsung metode pembelian langsung atau tidak langsung yang ketiga apakah lembaganya itu memiliki fungsi atau satu fungsi atau memiliki tujuan tunggal nah yang keempat adalah apakah tunggal saja atau ada multitingkatnya pusat provisi aja sudah cukup pusat negara bagian itu cukup atau harus ada tingkatan lain nah itu yang keempat kontrasnya itu destinasi lembaga-lembaganya itu sebuah sistem pemerintah daerah dapat disenggarakan atas dasar otoritas kesatuan dimana negara dibagi menjadi daerah yang manas pemerintah daerah memiliki semua tujuan menggunakan daerah seluruh daya kekuatan dijenakan hukum negara untuk otoritas lokal ini adalah sistem untuk inggris oleh royal commission terakhir pada pemerintah daerah ini adalah sistem negara negara pada tahun 1912 satu aja ada otoritas lokal aja gitu ya atau sebuah sistem berjenjang sistem temukan di mana negara ini pertama dibagi menjadi beberapa yang memiliki fungsi tertentu yang membutuhkan populasi besar dan nilai yang luas ini kemudian dibagi-bagi lagi mungkin lebih dari sekali untuk memberikan contoh wilayah-wilayah dalam daerah China masing-masing bertanggung jawab untuk skala tentang wilayah tertentu dari layanan inggris sekarang ini dibagi menjadi wilayah kabupaten konti dan kecamatan distrik skotlandia dibagi menjadi wilayah region dan distrik banyak distrik dibagi menjadi paroki atau community ini jadi kadang-kadang kalau di Indonesia sendiri ya secara apa perjenjang itu ada pusat ada provinsi nah dulu ada yang namanya ya keresidenan lalu juga ada kabupaten kota gitu ya lalu ada distrik kalau distrik itu kewadanaan dulu ada kewadanaan baru ada kecamatan baru ada desa nah sekarang itu pada intinya kalau secara wilayah itu ya ada provinsi pusat provinsi kabupaten kota desa percamatan itu sekarang sebagai SOPD sekarang ya bukan lagi suatu intrik kewilayahan gitu ya nah itu lah jadi ada perubahan-perubahan yang sangat dasar juga di Indonesia itu ya termasuk hilangnya keresidenan dan kewadanaan reformasi pemerintah daerah sering mengubah pola geografis di Yugoslavia antara tahun 55 dan 66 sistem berubah dari sebuah tingkat dari provinsi kabupaten komunitas rakyat lokal ke dalam sistem persatuan komunitas kota-kota besar dan konervasi yang semakin meningkat menggunakan pemerintahan metropolitan yang kompleks nah termasuk sih ada usulan megapolitan bukan metropolitan lagi ya jadi ada usulan daerah itu megapolitan itu daerah Jakarta Tangerang Bogor Bekasi gitu ya itu megapolitan depok gitu ya itu memang mau jadi megapolitan yang ditangani oleh seorang Menteri nantinya jadi seracam bertingkat lagi sebenarnya itu satu aja Tokyo, London, Torodo adalah kota-kota yang akhlap dengan sistem dua tingkat dari pemerintahan kota akhirnya sistem pemerintahan maju dan federasi beroperasi sehingga dengan lembaga eksekutif yang ditemukan di tingkat regional dan lokal dalam federasi pengaturan eksekutif dari pemerintah konstituen biasanya mengikuti orang-orang dari pemerintahan nasional di Amerika Serikat sistem gubernur di negara bagian memiliki kesamaan dan sistem presidencial di tingkat nasional ada agen-agen yang diangkat ya, sebenarnya agen-agen yang diangkat seperti yang kita sebutkan banyak ya penggunaan badan memiliki tujuan khusus di luar struktur utama pemerintahan telah menyebar ke tingkat daerah di banyak negara pantaporen ya, tadi ya ada Dewan Berdikan ada Dewan Pengempahan ada Komite 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 Pendidikan ada Komisi KSN Komisi kepolisian pokoknya setiap apa ya kelembagaan yang ada itu biasanya ada partner lah gitu agen-agen yang angkatnya itu partner ya nah, ini sebenarnya ada agen yang diangkat di Indonesia juga ada Indonesia ya niru negara lain gitu ya seperti itu mereka mewakili yang lain berusaha untuk diproduksi pemerintah dengan menangani tanggung jawab untuk layanan masyarakat khusus oleh badan dan komisi yang diangkat atau ditunjuk ya, seperti tadi Dewan Pupan bentukkan upah aja gitu ya lalu atau persengketan perburuhan gitu ya Dewan Berdikan merumuskan ujakan pendidikan meskipun anggota pada masjidat tersebut bukan berasal dari penjabat kantor wilayah birokrasi pusat jadi bukan dari pusat bukan daerah itu sendiri itu mandirinya diambil dari daerah penerima layanan pengangkatan mereka biasa yang di tangan ekstret pusat hal ini tidak diragukan lagi sebagai obaya memperkuat kontor pemuda pusat sebaliknya sepulitasi pengurian daerah badan ad-hoc diangkat hanya menggantikan politik pusat untuk politik daerah seperti kita ketika pada Januari 1983 anggota dari 192 kesehatan Inggris yang disarankan oleh Tepat Kesehatan dan Jamin Sosial untuk berhenti dari kampanye terhadap resiko pemotongan peluaran dalam layanan kesehatan atau resiko kehilangan kursi mereka ketika pengalaman kembali mereka menjadi jatuh tembok jadi kadang-kadang dewan komito koalisi komisi gitu itu dibiayakan oleh pemerintah daerah jadi beban juga sebenarnya sebabnya fungsinya tuh hal biasanya sama us-fungsi yang lainnya yang di rasitas yang ada itu karena alasan dari informasi yang tunjuk adalah bahwa pengaturan usus yang perlukan untuk adaptasi layanan yang tidak dapat dijalankan bersama dengan kegiatan kota lainnya generasi yang hampir sama pasti tidak mungkin nah itulah saya kira pada pertemuan kali ini saya membahas secara singkat bagaimana lembaga-lembaga yang ada di daerah terutama ya terutama ini yang berkaitan lembaga-lembaga tadi ada empat kategori tadi ya harus kita